Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubdat Kemen Hub, bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, telah mengumumkan hasil investigasinya mengenai rangka Enhanced Smart Architecture Frame, S-Sav, sepeda motor Honda yang dikeluhkan mudah patah dan berkarat. Dalam keterangan resmi yang dirilis Kemen Hub disebutkan, penelitian dilakukan sejak Agustus hingga September tahun 2023. Tim peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT, bersama PT Astra Honda Motor, AHM, mendatangi dan melihat langsung proses produksi rangka Esav di pabrik sepeda motor Honda di kawasan industri Indotai Sekarawang pada Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Investigasi juga dilakukan terhadap rangka Esav motor yang ada di konsumen. Menurut tim, pantauan dari proses di pabrik menunjukkan, struktur rangka Esav cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigue dengan stress load yang tinggi. Tegangan yang terjadi masih jauh di bawah yield point, batas elastis dari material rangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi koting dan lubang pembuangan bawah. Yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat ke Memhop Hendro Sugiyatno dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!